DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi melaksanakan penyembelihan hewan kurban dalam merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ini, Partai Besutan Prabowo Subianto ini menyembeli sebanyak 8 ekor hewan kurban, yakni berupa sapi yang akan disalurkan kepada 700 masyarakat yang membutuhkan di sekitar kantor DPD Gerindra Provinsi Jambi. Bertempat di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Jambi pada Kamis pagi 29 Juni 2023, DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi melaksanakan penyembelihan hewan kurban dalam merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Partai Besutan Prabowo Subianto ini menyembeli sebanyak 8 ekor hewan kurban, yakni berupa sapi yang akan disalurkan kepada 700 masyarakat yang membutuhkan di sekitar kantor DPD Gerindra Provinsi Jambi. Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sultan Adil Henra menyampaikan, penyembelihan hewan kurban ini tak lain sebagai bentuk meneladani kisah Nabi Ibrahim AS atas ketambahannya dalam menjalani perintah Allah SWT. Menurutnya, keteladanan Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS wajib dicontoh, karena dengan semangat berkorban yang dilakukan keduanya, mengisyaratkan agar seluruh umat muslim senantiasa ikhlas ketika mendapat ujian dan cobaan. Bapak beasiswa Jambi ini juga menjelaskan, penyembelihan hewan-hewan kurban tersebut sebagai bentuk rasa syukur dan kepasrahan manusia untuk menyisikan sebagian hartanya dalam berbagi. Dengan hati yang pasrah dan ikhlas, tentu daging korban yang masuk ke dalam tubuh si penerima juga menjadi daging yang bermanfaat dan juga berkorban dapat menjadi sarana berbagi atas masyarakat yang memiliki harta berlebih, dapat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Terutama kepedulian terhadap lingkungan dan berbagi dengan seluruh masyarakat yang membayangkan. Oleh karenanya kita membentuk kepanitiaan biar semua bisa berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan amanah yang menjadi peserta kurban. Karena kita ketahui hari raya idul kurban ini adalah pengabdian kita kepada Allah SWT dan tentu ini tidak terlepas daripada sejarah Nabi Ibrahim AS terhadap anaknya Ismail bagaimana Nabi Ibrahim patuh dan taatnya kepada perintah Allah dan bagaimana pula Ismail tunduk dan patuh terhadap orang tua. Makanya bagi anak-anak kita ke depan, kalau ingin mendapatkan ridho Allah tidak terlepas daripada ridho orang tua. Selain itu, anggota Komisi 9 DPR RI ini juga berharap kegiatan kurban ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan menunjukkan komitmen Gerindra dalam berperan serta dalam kegiatan sosial di Provinsi Jambi. Lodria Prialdo, Jek TV melaporkan.